Selamat sore, jumpa lagi dengan saya dari Oldtorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash Samsung Note Replica MT6572 Ini merupakan firmware-nya ya Selain firmware, kita juga butuh yang namanya SP Flash Tool ya Sudah saya kata dulu, pertama kita butuh firmware Simber Samsung Galaxy Note Replica MT6572 Kemudian kita juga butuh SP Flash Tool Ketiga kita butuh MTK Driver atau driver MTK-nya ya Simber sudah, SP Flash Tool sudah, kemudian MTK Driver Tinggal Anda install saja, penginstalan cukup mudah Jadi untuk cara instalasi MTK Driver saya lewati saja Langsung kita buka SP Flash Tool ya Kita buka SP Flash Tool-nya disini Kita tunggu dulu masih proses Kita klik scatter Lalu kita masukkan, saya ulangi, kita klik scatter Lalu kita masukkan file scatter dari Samsung Galaxy Note Replica MT6572 Pada bagian U-boot kosong kita klik disini dua kali Lalu kita masukkan file U-boot.bin ya Yang tertera atau yang berada di folder firmware Nah ini Kemudian bagian usr data Kita masukkan file usr data yang terdapat pada Folder firmware Samsung Galaxy Note Replica MT6572 Bagian bawah user data Nah untuk masalah kita pilih opsi download only atau firmware upgrade Ataupun apa namanya Format per-upgrade Nah ini kalau memang HP matut kita pilih firmware upgrade ya Kalau bootload kita pilih download only tanpa mencintang filter Lalu kita klik download Salah seperti ini Note 4 replica dalam keadaan magi kita koneksikan ke PC Setelah konek baru dipasang baterainya ya Kemudian di connect Setelah konek Pasang baterainya Kita tunggu dulu Nah ini sudah proses flash berjalan dengan warna merah Nanti akan diikuti warna hijau Kemudian ungu Kemudian kuning Kita tunggu dulu Warna hijau itu artinya format Kemudian warna ungu itu artinya download file preloader Kemudian kuning adalah download file selain preloader Perlu diketahui Samsung Galaxy Note 4 replica MT650 juga ini matot Jadi saya sudah mencoba berbagai firmware sebelumnya ya Yang pada akhirnya cocok Nah setelah cocok saya bikin tutorial seperti ini Untuk masalah USB flash tool kemudian MTK driver kemudian firmware Anda bisa klik pada link yang ada pada deskripsi video di bawah ini Jadi di bawah itu ada deskripsi video Nah disana ada linknya Anda klik aja linknya disana Untuk mendapatkan firmware USB flash tool kemudian MTK drivernya ya Kita tunggu dulu masih proses flash Hampir selesai ya Proses flash telah selesai download oke Seperti ini Jadi proses flash telah selesai Coba kita lepaskan kabur USB nya Kemudian lepas baterai Lepas baterai kemudian pasang lagi Coba kita cek dulu aja SMN9100 Anda jangan terkecoh dengan model yang ada disini ya Seringnya palsu model yang ada di balik baterai itu ya Tidak sesuai dengan simbar aslinya Artinya seperti itu ya Makanya nanti akan saya jelaskan terkait detail daripada simbar replika ini ya Kita nyalakan dulu Dengan menekan tombol power Kita tunggu masih proses dia ya Kita tunggu dulu sambil ngopi Sambil minum teh bagi anda yang tidak ngopi Masih Android is update Optimizing APPS Ada 57 yang dioptimasi aplikasinya Kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Sambil selesai Start APPS Finishing boot Coba kita cek di about phone Kita pilih APPS Kemudian kita cari setting Ulangi lagi APPS Kita pilih setting Mana setting Nah ini Kemudian sistem Aboard the pipe Nah ini modelnya M9100 Atau Note 4 Demikian Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya 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 Sampai jumpa dengan tutorial selanjutnya